Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seri transfer master league Real Madrid Oke Jadi pertama-tama sebelum kita melanjutkan Perjalanan kita, petualan kita, eksperimen kita di seri transfer master league Real Madrid kali ini Aku ingin mencapkan terima kasih banget buat kalian yang sudah Men-support channel ini dengan Aku membuat seri baru yaitu seri transfer master league ya ini ya Jadi ya notabene nanti bakal banyak pertandingan yang aku skip match Tapi tenang aja mungkin ada 1-2 pertandingan yang bakal aku mainin Tapi yang jelas Episode kali ini mungkin aku bakal main 1 atau 2 pertandingan Tapi gak tau Mungkin 1 pertandingan Dan ya kemarin kita sudah tembus 500 views Dan bagiku itu adalah sebuah angka yang besar Karena itu berhasil kita tempuh dengan waktu 1 hari doang Itu sebuah pencapaian yang sangat bagus dan sangat maksimal Untuknya dari kalian dan aku yakin itu bisa lebih dari 500 views ya Jadi ya untuk 1 hari mencapai 500 views bagi Mas Dapok channel Tentunya seri yang baru seperti ini dan Apa ya Channel yang tidak cukup besar juga Subscribernya yang masih 1.700 Eh 1.800 At least itu sebuah pencapaian yang cukup bagus dari kalian Minat dari kalian cukup gede untuk seri transfer Mas Lig Real Madrid ini Terima kasih banget ya Dan hari ini kita bakal menuruti keinginan kalian untuk mendatangkan beberapa pemain ya jelas Karena disini Eh di episode kemarin Di episode kemarin kalian saran nama pemain banyak banget Dan itu semuanya pemain bagus-bagus Aku akui itu pemain bagus-bagus Dan ya hari ini Yang jelas aku gak bakal datengin semuanya Dengan list yang sudah kalian bikin dari semua posisi yang udah Aku mintain untuk Kalian saran di kolom komentar Ya Kan kemarin kalian sudah saran tuh Untuk Beberapa posisi yang bener-bener kita butuhin di Real Madrid Dari keeper Left back Right back Defensive midfielder Central mid Right wing Ya Sebentar Oke sorry Kondisi lagi kurang sehat aja nih Sering bersin nih kalo nge-record ya Oke jadi sebelum itu kita coba cek pesan kita dulu Ada tawaran untuk Sergio Ramos dari Sevilla Lucas Vasquez dapet tawaran dari Olympic Marshall Alhamdulillah ya dapet tawaran juga nih pemain-pemain kita Brahimidias juga ditawar oleh Crystal Palace Ini juga sebenernya kemarin sudah kalian lihat ya Harusnya Tapi kayaknya belum nge-save deh Yaudah Sekarang kita coba untuk tolak tawaran dari Sevilla Untuk Sergio Ramos Brahimidias Oh ini udah kita terima ya ternyata ya Oh udah-udah-udah kita terima ternyata Dan transfer budget kita makanya sudah segitu 660 juta Polseling Ini kita sudah datengin Lionel Messi dengan Kilian Bape ya Itu recap dari episode kemarin Dan hari ini kita bakal datengin Gak tau berapa pemain Jelas abis ini transfer window kan ditutup tuh Tapi yang jelas kita bakal datengin Leftback kita dulu David Alaba ini dari Bayern München Mungkin harganya tidak begitu mahal Ya Tidak begitu mahal ya 34 juta polseling Untuk seorang David Alaba Karena kemarin kan aku juga request untuk Leftback dan kalian apa Kalian saran juga David Alaba buat kita datangkan Dan ya sudah Seperti itu kan request dari kalian Ya oke Gak masalah Lalu mungkin berikutnya Aku mau coba tawar Siapa ya Aku soalnya belum aku nge-list pemain yang bakal kita insert sih Jadi Belum aku data semuanya Tapi aku udah bacain komen dari kalian Dan rata-rata itu minta Gue datengin Ya pemain-pemain bagus semua Saran-saran dari kalian Tapi Kemarin ada yang saran Camp Vaniga Camp Vaniga itu negaranya Eh klubnya apa ya Dia kan defensive midfielder ya itu ya Mungkin Renes Oh ya Renes Oh dia central mid pak Dia central mid ternyata Ramah Eh pak Kama Vaniga Kalau misalnya harganya murah Kenapa tidak gitu loh Oke harganya mahal ternyata 8 juta Apa 18 juta polseling itu harga yang cukup mahal Untuk pemain muda ya Mungkin kita pinjam aja deh Kama Kama Vaniga ini ya Biar gak terlalu Menyita transfer budget kita Karena transfer budget kita Juga mulai terbatas tuh temen-temen Eh mungkin Lionel Messi ya Untuk right wing Kalau gagal mungkin Jadon Sancho lah Biar gratis juga Oke Lionel Messi Disana kalian bisa lihat ya Oke ini dia Lionel Messi Coba untuk kita tawar Apakah semahal itu 340 juta Poulseling ya Untuk Lionel Messi Waduh Mahal banget Lionel Messi Tapi ya sudah lah ya Kita coba untuk datangkan Lionel Messi Kalau misalnya kita berhasil Ya Alhamdulillah Kalau misalnya gagal ya Jangan sampai ya Dan weekly selirinya Tadi kalian bisa lihat ya 827 ribu Poulseling Itu per pekan loh gajinya Gila bayangin Berapa itu ya Oke mungkin kita coba Untuk next Next dulu lah ya Kita coba next Dan ini sebenarnya Sudah mendekati Penutup Deadline day ya Tapi aku harap Kita udah sibuk disini Dan Kalian enjoy aja juga Enikmatin series baru ini Tentunya ya Wah Hakim Ziyech Didatangkan oleh Barcelona Gila Dari Ajax 64 juta Poulseling Wow Mantep banget Barcelona ya Lalu Lucas Vazquez juga Sudah bergabung ke Real Madrid Lalu kita cek pesan kita Oke Davida Alaba Sudah berhasil Menerima tawaran kita Kamavinga Menerima tawaran kita juga Dan Lionel Messi juga Menerima tawaran kita Oke menarik Tiga pemain Menerima tawaran kita Tapi yang jelas Kita bakal terimanya Satu-satu dulu Lionel Messi 340 juta Langsung aja kita Terima ya Oke Sisa 320 juta Poulseling tuh Gila kan Jadi untuk Red Wing Sudah teratasi ya Teman-teman Kita sudah berhasil Mendatangkan Lionel Messi Dan untuk Central Mint Ini juga Masih pinjaman Dan left back Sesaat lagi Kita sudah Kelar juga Maksudnya sudah Menemukan jalan keluarnya Kita sudah berhasil Mendatangkan Seorang Davida Alaba Mungkin Kita sekarang Menuju ke Keeper Nah menariknya Kemarin itu ada yang komen Untuk kita datangin Casillas Itu menarik banget pak Coba ya Kita coba untuk Memulangkan Casillas dari Porto ya Eh Casillas sudah Gak di Porto ya Bentar Apakah dia masih Main sepak bola Disini Bentar ya teman-teman ya Casillas Harusnya ada Oke Casillas Ternyata gratis ya Ikar Casillas Dan adanya Kiko Casillas ya Mantan Keeper Dari Real Madrid juga Yang sekarang Ada di Leeds United Oke Oh iya Aku abis ini Mungkin bakal lihat Fulham ya Karena kemarin Di episode dari Arsenal itu Kalau kalian amati Kan aku juga Sudah bilang tuh Bet dari Fulham itu Tiba-tiba ganti Premier League pak Setelah mereka promosi Padahal biasanya Itu betnya bakal tetap Dan kalian lihat Itu Leeds United Mereka sky bet ya Bentar lagi Kita bakal cek Untuk Fulham ya Apakah dia bakal sama Oke Casillas coba Untuk kita Negosiasi Oke Weekly Slary Langsung ya Gak usah pake Transfer budget Oke Langsung kita coba Tawar untuk Ikar Casillas Semoga dia Apa Dia bisa menerima Tawaran kita Karena dia juga Gak punya tim disitu Dan kita bakal Lihat dari Fulham dulu Fulham dulu Fulham disini Oke kalau misalnya Fulham disini Betnya Premier League Berarti ada kesalahan Di patchku Oke Sky bet championship Ternyata Kalian bisa lihat ya Itu ya Betnya sky bet championship Berarti Memang sudah ada update Dari sistemnya PES Jadi Menurutku PES lebih memperhatikan Lagi ya Bisa lebih berkembang Itu Dan Iya Alhamdulillah Kalau gitu ya Jadi semakin realistis Saja nih Series Apalagi series Master de Arsenal Kita akan yang sekarang Lagi berjalan Oke Berarti kita sudah Menawar Right wing Keeper Left back Central mid Lalu defensive mid Sergio Basqued Kemarin banyak banget Yang minta Untuk kita datangkan Sergio Basqued Dari Barcelona Tapi ini kayaknya Bakal sulit sih Bakal alot banget Tapi kita coba Aja ya Siapa tau Dimudahkan oleh Barcelona gitu loh Untuk mendatangkan Sergio Basqued Yang menjadi pengganti Dari Casemiro Pelapisnya Oke Ini lagi-lagi Weekless Lairnya Juga mahal-mahal nih Coba aja ya Karena Lionel Messi pun Juga diterima oleh Barcelona Padahal pindahnya Ke Real Madrid Gila apa ya Gila banget tuh Oke Kita coba untuk Next lagi Ke Hari berikutnya Untuk segera menerima Pemain kita Dan melihat Cutscene tentunya Dari Lionel Messi Dan aku gak tau Kita main di Laga yang mana ya Ini dia Lionel Messi Sudah Tiba di Madrid Bersama tim barunya Waduh gila Ini Lionel Messi Jadi pengihana Dari Barcelona Dari Barcelona nih Mungkin di kolom komentar Episode hari ini Mungkin ada yang komen Bang Gimana sih Masa Lionel Messi main di Real Madrid Gila lo ya Ya gimana ya Teman-teman Ini juga saran dari kalian Dan kita butuh Eksperimen juga kan Dan kita kan Belum coba Real Madrid Kalau mendatangkan Lionel Messi Apakah bisa Dan ternyata bisa Lionel Messi malah tertarik Untuk bergebung ke Real Madrid Dan Ya Walaupun Merogoh kocek Yang begitu mahal juga ya Tapi At least kita Mendatangkan Lionel Messi Dengan harga yang mahal Dan oke Barcelona Mencari pengganti Lionel Messi Yaitu David Neres Pemain muda ya Wajar saja sih Kalau begitu ya Oke Tidak ada tawaran lagi Lionel Messi gabung Kamvaniga juga gabung Kamvaniga Kamvaniga Sorry Oke Kita cek Order team kita Busquad Oh belum Evita laba ya Kita terima dulu Oke Ternyata pemain kita Sudah full Pemain kita sudah full Ternyata teman-teman Oke Kita bakal coba Untuk ngerilis aja deh Ngerilis pemain kita Aduh siapa ya Kira-kira James Rodriguez Kita jual deh kali ya Kita jual Lalu mungkin Mariano Apa Siapa ini Lado lupakan Kita rilis aja kali ya Langsung deh Kita rilis aja Gak masalah Oke Kita rilis untuk Dias barusan Karena mungkin juga Dias Gak masuk ke Skema kita juga ya Gak masuk ke Starting lineup Dia bakal kalah bersaing Sih menurutku Dan ini dia David Alaba Setelah bergabung Ke Barcelona Tentunya Oke Selamat bergabung Coba untuk kita datangin Paul Pogba aja kali ya Karena Central Mid kan Kita cuma pinjem Barusan Pinjem si Kamavingga kan Kamavingga sorry Ini dia David Alaba Telah datang juga Ke Madrid Dari Bayern München Tiba ke Spanyol Untuk membela Real Madrid Come on Halo Madrid Mantap kali ini ya David Alaba Iya Ini dia Pelapis dari Marcelo Ataupun pengganti dari Marcelo Dari starting lineup kita ya David Alaba ini Oke Halo Alaba Selamat bergabung Dan semoga David Alaba juga Bisa menjadi Pemain yang bener-bener Ya kita butuhin gitu loh Kan David Alaba juga Tadi direkomendasikan Oleh scouting kita kan Scouting result Juga menunjukkan bahwa Bahwa seorang David Alaba itu Kita butuhin Di squad ini Oke Kilihan BAP Kita ditanyain dengan Kilihan BAP I make use him Oke langsung aja kita skip ya Mungkin untuk matchday pertama ini Aku gak bakal main Melawan Sevilla Tapi kita coba untuk Cek dulu Oke Tidak ada tawaran Lagi-lagi Sebentar Sebelum aku cek Game plan Mungkin aku bakal Negosiasi dulu Mau jual Marco Asensio Kayaknya Oke ini dia Marco Asensio Bakal kita jual Kali ya Siapa tau ada yang Tawar kan Lalu siapa lagi ya Aduh Carvahal Mungkin kita bisa jual Kali ya Oke Carvahal Mungkin kita bisa jual Dan Odrio Zola Ini gak deh Gak gak Velan Mendy Ini Oh Jangan deng Maco Ini udah kita pasang Belum Oh Udah kita pasang Ternyata Lunin Zidane Tibot Kortowa Oke Gak ada yang bisa kita jual Kecuali Luka Jovitz Habis ini Mungkin kita bisa jual tuh Dan Garrett Bell Mungkin ya Kalian kan kemarin Juga saran buat Bang Jual aja Garrett Bell Oke Kita coba untuk jual Garrett Bell Siapa tau ada yang minat kan ya Dan sebelum kita Skip match pertandingan Melawan Sevilla Aku bakal cek dulu Untuk kalender kita Oke Match pertama kita bakal Melawan Sevilla Di Jornata pertama Aku lihat dulu ya Untung Apakah Barcelona ada Oke Mungkin kita bakal main Di tanggal 8 Di tanggal 28 Oktober ini Di match Di ke-8 Ataupun di Jornata ke-8 Melawan Barcelona Di Camp Nou Ini bakal menjadi Al-Klasico Juli pertama kita Bersama Real Madrid Karena sebelumnya Kita juga pernah Melawan Real Madrid Kan di seris Transformation League Barcelona ya Waktu itu Tapi sekarang kita Berkhianat Kita pindah ke Real Madrid sekarang Oke Kita atur Nomor punggung kita dulu Aduh 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 Bentar Oke Lionel Messi Nomor 10 ya Kalian bisa lihat itu Kilan Bape Nomor 29 David Alaba Mana dia David Alaba Itu nomor Berapa Enaknya Bentar ya Aku bingung Temen-temen Alaba mungkin Nomor 21 Kalian Kamal Vinga Nomor 17 Sesuai dengan usianya Mungkin gak masalah sih Lalu siapa lagi Yang berhasil kita datangkan Baru 2 pemain ya 3 pemain deh Left back Central mid Right wing Oke Kita juga belum Kedatangan Right wing ya Kita masih Bisa cari tuh Oke Kita atur Game plan dulu lah Masa kita langsung Mau main Oke Disini mungkin Kita bakal Coba Lionel Messi Eden Hazard Masuk ke Ben Sedangan Oke Kita atur Ini dulu deh Apa namanya Untuk Komposisinya nih Agak masalah nih Oh bentar David Alaba Mungkin ya Yang jadi Starting line up Marcello Masuk ke Ben Sedangan aja Ganti Eno Drizola Lalu disini Strikernya Mungkin Karim Benzema Kalau misalnya Pemain muda Kita bakal Ada yang Nawar Ya gak apa-apa Kita bisa terima Karena kan Kita disini Juga eksperimen Ya temen-temen Ya aku harap Kalian bisa Ngertiin Apa yang Kita inginkan Di series ini Oke Areola Keeper kita Cuman dua ya Kita berhasil Jual siapa sih Oh keeper yang Gak jelas itu ya Siapa namanya Itu kita Riliskan dia Oke langsung aja Kita skip match Apakah kita Berhasil menang Dan Yah 5-0 Atas Sevilla Real Madrid Langsung ya Gila Real Madrid 5-0 Dan kita menjadi Puncak Klasemen sekarang Dan Barcelona Hanya di posisi Kenam Meskipun dia menang Hanya satu gol Yang berhasil Dia ciptakan Oke Meskipun Pertama Jurnata Pertama Berhasil kita Tuntaskan dengan mudah Walaupun ya skip match lah ya Tapi gak apa-apa lah Masih bisa Kita menghadapi Barcelona nanti Di meskipun Kedelapan Di Jurnata Kedelapan Pada tanggal 28 Oktober Nanti Oke dan ini Tentu Komentar yang bagus Bakal diberikan oleh Sport Director Kepada kita Roberto Carlos ya Dengan pencapaian Yang berhasil Kita raih Karena memang Kita Tampil sangat Maksimal Tadi Di mesdi Pertama Jurnata Pertama Dan Kilian Bape Top Expectation Oke Ada tawaran Dari Kasias Beskuit Oke menerima semua Dan ada tawaran Untuk Marcelo Aduh kenapa yang ditawar Adalah pemain inti ya Marcelo ditawar 14 juta Mungkin kita Coba untuk Naikin harganya Kali ya Atau mungkin kita Bisa tukar pemain Dengan Leftback mereka Leftback mereka Gak ada yang bagus ya Pertama saja Mereka pengen Datangin si Siapa namanya Aduh lupa Marcelo Mungkin kita tukar Dengan Sergei Milankovic Savits ya Kita coba aja deh Siapa tau Dia minat Ya Kita coba Kita tawar Kita tukar pemain Antara Marcelo Dengan Sergei Milankovic Savits Oke Dan ini Ada Jawaban Yang diberikan Dari Barcelona Untuk Busquad Sudah diterima Kasias juga diterima Oke Tapi kita Belum bisa Ngelepas Pemain kita Aduh Ini juga Deg-degan nih Karena ada Pemain kita Yang belum Kita bisa Lepas nih Ini karena Memang Banyak Pemain yang Apa ya Istilahnya Banyak Pemain yang Dipinjem Pemain Real Madrid Itu banyak banget Yang dipinjem Pak Keepernya Ada 2 Yang dipinjem Lalu Centerback Ada 2 Leftback Ada 1 Lalu Pemain tengah Juga Banyak Banget Ini Aduh Oke mungkin Luka Jovitz Bisa kita Jual Kali ya Aduh Ini Kalo misalnya Gak ada Yang menawar Rugi banget Sebenernya Kita Coba Untuk Next Kali ya Kita Belum Masuk Translutet Linde Ini Ini Tapi Udah Mepet Banget Sumpah Udah Masih Ketanggal 26 Agustus Aduh Ini Bikin Bingung Sebenernya Karena Memang Kita Kan Butuh Squad Yang Istilahnya Itu Longgar Squad Sizenya Longgar Tapi Disini Di Real Madrid Ini Gak Peres Banget Oke Dan Akhirnya Ditolak Ya Jelas Ditolak Pak Oke Mungkin Kita Bisa Jual Dengan Secara Paksa Mungkin Ya Mungkin Luka Jovic Kita Jual Secara Paksa Oke Mohon Maaf Untuk Luka Jovic Langsung Kita Jual Tanpa Pikir Panjang Dan Mungkin Kasias Kita Terima Oke Selamat Bergabung Kasias Kembali Kemantannya Kasias Untuk Right Back Aku Juga Pengen Sebenarnya Langsung Datangin Tapi Mungkin Nanti Aja Di Transfer Musim Panas Ya Eh Transfer Musim Dingin Karena Series Ini Juga Bakal Mungkin Dua Musim Kali Ya Karena Ini Karena Banyak Pemain Yang Jadi Ini Jadi Pemain Pinjaman Karena Kita Oleh Karena Itu Kita Gak Bisa Luasa Untuk Datangin Pemain Aduh Ini Karena Banyak Pemain Pinjaman Aja Karena Itu Yang Membuat Kita Terbatas Buat Datangin Pemain Gitu Sebenarnya Untuk Transfer Bajut Juga Sedikit Masalah Tinggal Segitu Tapi Ya Oke Aja Masih Bisa Datangkan Satu Atau Dua Pemain Yang Penting Right Back Nanti Di Transfer Musim Dingin Harus Kita Berhasil Datangin Ataupun Nanti Di Transfer Musim Panas Di Musim Kedua Karena Mengingat Disini Juga Squad Gak Bisa Kita Kurangin Karena Pemain Kita Dipinjem Ya Aku Kasih Tahu Dulu Di Awal Oke Kasias Berhasil Bergabung Dan Sisa Sergio Bosket Yang Belum Ada Pemain Kita Ditawar Oleh Tim Lain Sehingga Kita Gak Bisa Melepas Begitu Saja Tadi Sudah Terpaksa Kita Menjual Seorang Siapa Tadi Luka Jovic Secara Gratis Kita Rilis Kita Putus Kontrak Dengan Luka Jovic Sebenarnya Juga Sedikit Beresiko Tapi Bagaimana Lagi Kita Coba Untuk Skip Match Kita Menang 1-0 Doang Bayangin Gila Dan Ya Mungkin Kalian Ada Beberapa Yang Tidak Terima Dengan Yang Aku Lakuin Untuk Rekrutan Central Mid Rekrutan Keeper Mungkin Ya Karena Mungkin Ya Apa Ya Sebenarnya Aku Juga Bingung Tuh Mau Ngomong Apa Ya Tapi Sudahlah Kita Coba Untuk Cek Negisiasi Kita Dulu Kita Cek Aduh Ada Alisen Sebenarnya Ditawarin Menarik Sini Untuk Kita Coba Untuk Datangin Alisen Becker Bisa Bisa Banget Sebenarnya 65 Juta Tapi Mahal Juga Alisen Becker Walaupun Udah Direkomendasi Tapi Tetap Mahal Oke Ada Pavard Benjamin Pavard Ini Bisa Kalau Misalnya Harga Menyemrah Oke 28 Juta Posterling Tidak Terlalu Mahal Oke Mungkin Nanti Dulu Ya Karena Ini Squad Kita Terlalu Gede Oke Kita Sudah Masuk Ke Deadline Sebenarnya Aduh Ini Harusnya Kita Bisa Terima Tapi Sayang Banget Kita Forward Time Dulu Kita Coba Untuk Skip Hour Kita Confirm Kita Coba Untuk Next Chris Ronaldo Top Expectation Ya Jelas Saja Itu Oke Siapa Tahu Ada Pemain Kita Ditawar Oke Nacho Akhirnya Ditawar Oleh Crystal Palace Langsung Aja Kita Terima Aduh Sergo Busquad Kita Harus Dating Sergo Busquad Dulu Untuk Defensive Midfielder Kita Ntar Kita Coba Oke Selamat Bergabung Untuk Sergo Busquad Ada Cutscene Ya Sergo Busquad Overallnya Tinggi Oke Tidak Ada Ternyata Oke Langsung Kita Skip Cutscene Oke Ternyata Tidak Ada Cutscene Untuk Seorang Siapa Tadi Namanya Sergo Busquad Kita Coba Untuk Paul Pogba Kali Oke Paul Pogba Central Mid Kita Belum Datangin Secara Full Kan Secara Full Transfer Kalian Kita Belum Coba Tuh Kita Negosiasi Dulu Ala Mahal Kali Dia 224 Juta Kita Coba Untuk Pinjem Kali Ya Siapa Tahu Diterima 56 Juta Untuk Kontrak Pinjaman Ini Karena Mungkin Ya Squad Kita Terbatas Size Jadi Nggak Begitu Longgar Lagi Oke Rodrigo Ditaruh Napoli Dan Isco Oke Kalau Misalnya Pogba Diterima Ya Kenapa Tidak Oke Diterima Mantap Isco Mungkin Kita Bisa Jual Fedrico Valverde Kita Ada Kama Vinga Untuk Memain Pinjaman Mungkin Nanti Kita Bisa Ini Oke Mungkin Isco Kita Bakal Terima Dulu Isco Bakal Kita Jual Karena Kita Main Di Central Mid Oke Selamat Berpisah Grasias Untuk Isco Pindah Ke Manchester United Dengan Nilai 38 Juta Lalu Kita Coba Untuk Terima Paul Pogba Aduh Ini Ngepress Sumpah Sisa Satu Jam Harus Harus Ada Pemain Yang Kita Lepas Lagi Siapakah Kira Kira Ini Mepet Banget Ya Pemain Kita Ditawarnya Oke Garrett Bell Dan Rodrigo Lalu Valverde Mungkin Garrett Bell Kita Jual Kita Ada Opsi Banyak Di Left wing Walaupun Mereka Nggak Murni Right wing Tapi Sudahlah Kita Coba Dan Oke Garrett Bell Sudah Berpisah Dari Real Madrid Jadi Waktu Kita Sudah Habis Dan Oke Nggak ada Yang Perlu Dijelasin Lagi Sudah Selesai Transfer Windows Di musim Panas Kali Ini Dan Kita Bakal Lanjutin Transfer Musim Dingin Di Bulan Januari Nanti Tapi Yang Jelas Kita Bakal Skip Match Dulu Di episode Kali Ini Dan Ini Sergio Ramos We can Win Group Ini Press Confess Tentang UEFA Champions League Kita Cek Game Plan Dulu Oke Pemain Kita Bagus Bagus Semua Disini Mungkin Asensio Kita Tarik Paul Pogba Sebentar Teman Sabar Dulu Kasias Disini Defensive Midfielder Valverde Mungkin Kita Tarik Keluar Dengan Busquad Oke Jadi Ini Starting Lineup Kita Tetap Seperti Biasa Hanya Merubah Komposisi Dari Substitution Kita Lalu Kita Coba Untuk Skip Match Oke Menangnya 1-0 Doang Real Madrid Oke Kita Mudah Banget Ternyata Di Group E Hanya Bertemu Dengan Lokomotif Mosca Young Boys PSV PSV Endorven Oke Melawan Granada Kita Skip Match Dulu Menang 3-1 Sudah Mulai Kebobol Gewang Kita Itu Tidak Masalah Tapi Kita Ditempel Ke total Barcelona Di Posis Kedua Ya Cukup Berbahaya Juga Sebenernya Karena Ditempel Oleh Rival Kita Sendiri Kita Coba Untuk Cek Stamina Oke Mungkin Paul Pogba Yang Masuk Gantiin Si Luka Modric Itu Karena Formnya Turun Casius Boleh Main Oke Casius Kita Percakan Main Gantiin Dibot Courtois Di pertandingan Melawan Eibar Habis Ini Kan Kita Juga Bakal Skip Match Santai Aja Skip Match Doang Klik Opener Chapter T Kita Skip Aja Cutscreen Cutscreen Sama Gitu Aja Gak Terlalu Penting Oke Kita Menang Melawan Eibar 1-3 Barusan Oke Melawan Osasuna Mungkin Keepernya Kita Ganti Areola Walaupun Dia Keeper Pinjaman Ya Cobalah Kita Berikan Dia Jam Terbang Ya Keeper Muda Juga Kan Itu Areola Oke Right Wing Kita Coba Ganti Formasi Eden Hazard Mungkin Lalu Disini Siapa Luka Luka Mavinga Mungkin Boleh lah Karim Benzema Luka Modric Buskuet Alah Buskuet Ternyata Formnya Lagi Turun Juga Sergio Ramos Ender Militao Sama Center Back Lagi Astaga Center Back Kita Cuma Satu Doang Oh Iya Naco Kita Lepas Oke Jadi Silahkan Kalian Saran Untuk Posisi Center Back Karena Ternyata Kita Sudah Kekurangan Center Back Dan Untuk Right Back Mungkin Kita Sudah Ada Opsinya Benjamin Pavard Tapi Gak Tahu Nanti Lebih Jelas Siapa Dan Luka Modric Ditawar Oleh Leicester Jelas Kita Gak Terima Sergio Ramos Ditawar Lagi Oke Tapi Yang Lebih Gamblang Ataupun Lebih Lepasnya Nanti Kita Untuk Datangin Pemain Ya Setelah Transfer Musim Apa Setelah Musim Kedua Nanti Kita Mulai Sorry Agak Bingung Wartusan Ngomongnya Gimana Jadi Kita Bakal Lebih Gamblang Lebih Lepas Lebih Lalu Asa Untuk Datangin Pemain Saat Musim Kedua Dimulai Jadi Mungkin Musim Pertama Hanya Beberapa Pemain Bintang Aja Yang Bakal Kita Datangkan Jadi Kalian Harus Lebih Bersabar Lagi Ya Teman Teman Karena Mungkin Di Musim Pertama Ini Hanya Beberapa Nama Pemain Dari Saran Dari Kalian Yang Bakal Aku Datangkan Karena Terbatas Squad Size Bukan Transfer Budget Mungkin Transfer Budget Kita Terbatas Tapi Masih Bisa Diakali Ya Teman Teman Dan Yang Masalah Itu Juga Ya Yang Masalah Utama Kita Dari Real Madrid Yang Ternyata Sangat Besar Oke Maka Dari Itu Aku Gak Bisa Leluasa Untuk Datangin Pemain Dan Ya Seperti Itulah Dampaknya Akhirnya Kita Gak Bisa Leluasa Kita Gak Bisa Bebas Buat Datangin Pemain Dan Ya Sudah Itulah Resikonya Mungkin Kalian Bisa Saran Tapi Bakal Aku Turutin Itu Setelah Mesim Kedua Bakal Dimulai Teman Teman Diak Harap Kalian Juga Bisa Lebih Bersabar Lagi Tony Cruz Lalu Disini Mungkin James Rodriguez Di Right Wing Kita Kembalikan Posisi Seperti Semula Depan Kilan Bape Lalu Di Sebelah Kiri Ada Cristiano Ronaldo Oke Kita Coba Untuk Next Lagi Kita Tunggu Pertandingan Barcelona Karena Kita Bakal Main Satu Pertandingan Aja Di episode Kali Ini Takut Durasinya Juga Bakal Lama Nanti Takut Kalian Bosen Juga Atau Mungkin Bahkan Kalian Cuma Nonton Sampai Di Pertandingan Apa Di Transfer Deadline D Tadi Juga Gak Masalah Yang Mending Kalian Nonton Kalian Terhibur Dan Bisa Mengisi Waktu Luang Kalian Dengan Lionel Alah Lionel Messi Cedera Sampai Bulan Oktober Pak Bahaya Ini Aduh Padahal Aku Pengen Banget Mainin Lionel Messi Di Pertandingan Nanti Saat Melawan Barcelona Melawan Mantan Sendiri Oke Jam Rodri Guest Kita Cadangkan Luka Modric Dan Kasemiro Mungkin Carvajal Odruzula Oke Kita Coba Untuk Skip Match Lagi Melawan Almeria Kita Menang 3-0 Melawan Almeria Good job Ini Gak ada Lag 1 Lag 2 Biasanya Ada Biasanya Tapi Sistem Dari Copa Del Rey Udah Ganti Sekali Pertandingan Langsung Udah Kelar Oke Derby D chapter 1 Ini Berarti Sesat lagi Kita Bakal Melawan Barcelona Dan Aku harap Lionel Messi Bisa Segera Pulih Oke Kita Menang 3-0 Atas Young Boys Di pertandingan Ketiga Di Europa Champions League Kita bakal Menghadapi Mallorca Ini Oke Kita bakal Gunain Pemain Cadangan Tentunya Biar stamina Pemain kita Itu bisa Fit Saat kita Bakal makan Barcelona Itu laga Yang sangat seru El Clasico Tentunya Kita coba Rubah Dulu Mungkin Areola Keepernya Tony Valverde Cam Vaniga Kasimiro Boleh Untuk Menahan Di situ Marcelo Mungkin Marcelo Raphael Varane Oke Oh Lini depan Kita Belum Ternyata Finisius Hazard Rodrigo Boleh lah Masuk Benji Cadangan Kilan Bape Oke Jadi itu dia Starting line up kita Bakal Yang kita turunin Di pertandingan Mallorca Kita coba Skip match Dan Dengan squad Gitu aja Kita bisa menang 3-0 Melawan Mallorca Parah banget Real Madrid Masih mulus Langkah kita Gol yang Brazil kita Cepitakan 19 gol Dua kali kebobolan Dan gol kita Sama dengan Atletico Madrid Di posisi kedua Dan Poinnya juga sama 21 poin Dari 7 kali menang Oke Tidak masalah Kita bakal Menghadapi Barcelona Di Camp Nou Ini Sesaat lagi Kalian akan menyaksikan El Clasico Jilid pertama Dari Roberto Carlos Tentunya Bersama tim Barunya Yang dia tukangi Setelah pindah Dari Liverpool Dia pindah ke Real Madrid Untuk mencari Petualangan Yang lebih seru Oke Itu tadi Jawaban dari Roberto Carlos Yang aku gak tau juga Pertanyaannya apa Dan kita bakal Susun Game plan kita disini Oke Kita lihat dulu Dari sebelah kiri Oh keeper mereka Mas Dapok ya Astaga itu Sorry banget ya teman-teman Kalau kalian melihat Ada nama Mas Dapok Yang jadi keeper mereka Itu kesalahan aku Itu kesalahan aku ya Itu belum aku ganti Itu belum aku pindah Jadi mas Dapok itu Aku emang sengaja Taruh di Barcelona Hanya buat eksperimen Tapi ternyata aku lupa Buat Mindahin kembali gitu loh Sorry banget ya Jadi kita bakal Makan mas Dapok tuh Keeper mereka Gila Oke kita bakal Susun pemain kita disini ya Untuk keeper Kasias ya Gak tau kenapa Aku pengen lihat Kasias main Dan semoga Kasias juga bisa Menunjukkan performa Terbaiknya bersama Real Madrid Mantan timnya Yang membesarkan namanya Jelas Dan luka Madrid Mungkin masuk ke Ben Sedangkan Kilan Bape Vinicius Junior Kita tarik Messi Dan Ronaldo Oke Menarik ini Starting line up kita Sudah terbentuk Carvajal Mungkin masuk Oke ya Jadi ini dia Starting line up kita Di pertanyaan kali ini Ada beberapa Pemain yang Kondisinya Tidak fit Tidak masalah juga Dan ya sudah Itu starting line up kita Keeper Kasias Dan Ya banyak Sekali tadi Aku ngelakuin Pergantian ya Oke James Rodriguez Ditawar oleh Manchester United Rodrigo ditawar oleh Everton Luka Madrid Masih tetap Marcelo Sergio Ramos Marcelo ditawar siapa tadi Manchester City Mungkin ada pengganti Dari Manchester City Mungkin back kirinya Siapa si Cienko Ya sudah lah ya Kita coba untuk Fokus di pertanyaan kali ini Transfer nanti aja Kalian bisa saran ya Untuk pemain-pemain kita Yang sudah ditawar tadi Tapi Bakal aku tunjukin Lebih lengkapnya Nanti di akhir Segmentnya aja ya Biar kalian bisa fokus Nonton pertandingan ini dulu Dan Kalian bisa berpendapat Setuju atau tidak Untuk kita jual pemain Dari Real Madrid Yang sudah ditawar tadi Dan aku bakal Kasih penjelasan-penjelasan Untuk Memperkuat Alasan kalian Pemain itu layak Dijual atau tidak Oke Kita tadi sudah Mengatur Game plan kita Jadi gak perlu Kita atur lagi Tapi Mungkin kalian belum Melihat secara lengkap Ini dia Satu yang lain Anak kita ya Skuat utama Dan center back kita Ada yang kita rotasi Itu si Edher Militao Dan keeper Kasias Tidak apa-apa Karena mereka Keepernya juga Mas Dapok itu Yang wajahnya Nemar ya Oke langsung aja Kita menuju ke Pertandingan antara Barcelona melawan Real Madrid Di jilid pertama Alkal Siko Roberto Calos Telapi dari Liverpool Halam Madrid Oke Ini laga yang bakal Jadi seru Dan aku harap Antusias dari kalian Untuk series ini Tetap Tetap berlanjut Dan masih belum terputus Karena Ini juga masih Series baru Masih Ya Dua episode Masa Sudah kehilangan Penonton-penonton setia Penonton-penonton Barunya Masa sudah hilang Kan gak mungkin Aku harap kalian tetap Antusias banget Antusias besar Kalian bisa dijaga Untuk series ini Agar series ini Tetap rame Setiap Episode-episode baru Yang kita keluarin Dan ini dia Camp Nou Yang akan menjadi Laga Dimana Real Madrid Bertamu disini Dengan pemain-pemain Pemain-pemain Real Madrid Yang saat ini Sudah Berkhianat ke Barcelona Seperti Busquet Lalu ada Lionel Messi Juga Kalian disini bakal Lihat Lionel Messi Dan Busquet Berkhianat Dari Barcelona Jadi aku Aku minta maaf banget Untuk fans Barcelona Dan aku juga Sebenarnya fans Barcelona Yang telah Berkhianat Yang membeli Lionel Messi Dari Barcelona Kalian bisa Lihat itu Wajah Neymar Itu Mas Dapok Yang jadi keeper Kalian jangan sampai Tertipu Itu bukan Neymar Itu memang Wajahnya Neymar Tapi itu namanya Mas Dapok Yang posisinya Sebagai keeper Oke Kedua kesebelasan Telah masuk Di pertandingan El Clasico Kali ini Menginjakkan kaki Di lapangan Dan sesaat lagi Kalian bakal lihat Lionel Messi Berseragam Real Madrid Tentunya Nomor punggungnya Juga 10 Yang akan menghadapi Mantan timnya Bersama Cristiano Ronaldo Yang memutuskan Kembali Untuk Real Madrid Dan ada Kirihan Bape Itu Frontiernya Kuat banget sih pak Namanya Squad Merem ya Trisula Maut Merem Messi Ronaldo Dan Bape Ataupun Memar ya Trio Memar Messi Bape Dan Ronaldo Memar Bagus banget juga Namanya Trio Memar ya Oke Ini dia Cristiano Ronaldo Kilihan Bape Lionel Messi Mantep banget Frontier kita itu Kuat banget Di tengah juga kuat Ogba Cruz Dan Busqued Untuk pemain pertahanan Mungkin ada Agak sedikit Masalah itu ya Karena juga Keterbatasan Keterbatasan kita Untuk mendatangkan Pemain-pemain Bukan karena Transfer budget kita Tapi memang Squad size kita Yang terlalu longgar Kita harus tunggu Sampai musim kedua Dimulai ya Jadi kalian harus Lebih bersahabat lagi Untuk kita bisa Leluasa mendatangkan Pemain Dan ini dia Babang pertama El Clasico Jelit pertama Bagi Roberto Kalosantara Barcelona Melan Real Madrid Telah dimulai Come on Hala Madrid Sergio Roberto Franky 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 Diong Balik pada Sergio Roberto Di sana David Alaba Good job Ada Cristiano Ronaldo Pemain-pemain Kylian Mbappe Kylian Mbappe Pemain Ada Pogba Di sana Lionel Messi Lionel Messi Direbut saja Tadi bola Oleh Siapa tadi Jordi Alba Lionel Messi Nah semua Agresif Pemen-pemen Dari Real Madrid Ini Jordi Alba Sebelah kiri Ada Osman Dembele Ketengah saja Ada Arthur Nice Busqued Mantan Wow Kelanggaran Itu Keras Tackling Yang dilakukan Artur Melo Kepada Sergio Busqued Barusan Nampaknya Pemain-pemain Dari Barcelona Juga frustasi Terhadap Realm Madrid Yang Mendatangkan Pemain-pemain Dari Apa Dari Barcelona Tim rival Malah mendatangkan Pemain dari Tim rival Kurang logis Kurang realistis Juga Tapi ya Sudahlah Ini kan juga Seris Transfer Maslik Oke Pemain dari Barcelona Masih Nelasai Bola Berbahaya Itu Luis Suarez Ayo Come on Bahaya Bahaya Masih ada Casillas Good job Casillas Gila David Alaba Upan Franky Nice Nice Come on Varane Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Melebar Kesisi kanan Ada Lionel Messi Lionel Messi Uh Pelanggaran Doh Harusnya Shit Oke Langsung Trouble Kedepan Berbahaya Kosong Banget Centerback Kita Shooting Uh Bahaya Luis Suarez Ini laga Yang sangat seru Trouble Trouble Dari Barcelona Bagus banget Gila Dan Luis Suarez Tanpa penjagaan Dari Edir Militao Barusan Aduh Edir Militao Fokus 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 Ini Centerback Kita Masalah Banget Ternyata Bolong Banget Di tengah Carvahal Pompare Kilian Bape Pol Pogba Sorry Hampir sama Pol Pogba Udah Pol Pogba Pompare Cristiano Ronaldo Ser Ronaldo Pada Lionel Messi Di sana Lionel Messi Dapat mengejar Bola Astaga Lionel Messi Kontrolernya Ini masalah Lagi nih Teman-teman Langsung Minit 28 Dan skor Masih Kosong-kosong Oke Busquad Ada Rapel Varan Ada Tony Cruz Alah Tony Cruz Busquad Osman Dembele Pol Pogba Coba Tempel Ketat Edir Militao Nice Cukup Bagus Pol Pogba Mengganggu Kilian Bape Mempan Kesikanan Ada Lionel Messi Di sana Lionel Messi Alah Lionel Messi Astaga Ini Sumpah Stiko Lagi Bermasalah Teman-teman Lionel Messi Mempan Pada Carvahal Di sana Alah Kontrol Pulang Baik Dari Carvahal Barusan Kontrolnya Itu Tadi PR Banyak Barusan Sumpah Dembele Belakang Sajada Pique Sambal Umtiti General Messi Berhasil Mematong Bola Barusan C'mon Osman Debele Osman Debele masih Bawa bola dia Aduh Carvajal ayo Teman-teman ayo C'mon Carvajal nice Kita masih belum bisa menguasai bola ya Melawan Barcelona Aduh berbahaya Arthur Melo Arthur Waduh ada Luis Varys di sana Kasias Good job Ada panggaran Padahal save yang bagus dilakukan oleh Kasias barusan Aduh ini peluang terjadi goal sih Oh enggak 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 Ini agak sulit sih Tuh kan Agak sulit untuk jadi goal tuh barusan Ayo teman-teman Kita diserang terus tuh oleh Barcelona Gila Barcelona Kuat banget dia Walaupun sudah ditinggal beberapa main inti mereka Kilan Bape Kilan Bape True ball ada Lionel Messi Lionel Messi uman dari Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo pada Lionel Messi Lionel Messi ada Paul Pogba di sana Paul Pogba ditempel ketat oleh Arturo Vidal Belum bisa meloloskan diri Kapel Faran Ada David Alaba David Alaba uman pada Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Uman pada Kilan Bape Kilan Bape Astaga Kilan Bape juga masih belum bisa lolos Dan ya babok pertama mereka dengan skor 0-0 Antara Barcelona melawan Real Madrid Ini Al-Kasiko yang cukup sengit ya Kita position kalah banget sih 57% dari Barcelona Gila Aduh Ya memang Barcelona juga Pasing-pasingnya rapi banget sih Dari babok pertama Oke ini dia babok kedua Al-Kasiko telah dimulai Tony Cruz Mereka di Kilan Bape Ada Cristiano Ronaldo di sana Cristiano Ronaldo Mereka sebelah kiri ada David Alaba Moan David Alaba Ini dia David Alaba Cutback dia ada Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dan Tadi ada cutback dari David Alaba Yang berhasil masuk ke kota penalti Memberikan cutback Cristiano Ronaldo tanpa perjagaan Dan iya mudah banget dong Untuk menipu Mengecoh Mas Dapok Jadi keeper dari Barcelona tentunya Oke 1-0 saat ini Real Madrid unggul dan Ivan Rakitic Masuk menggunakan Franky Dion Oke Tidak masalah Sambalum Titi Ada Arthur Puan pendek pada Ivan Rakitic Luis Suarez Oke Bayal Luis Suarez Card Fahal Nice Card Oh masih belum Nice Paul Pogba Empan pada Lionel Messi di sisi kanan Kilan Bape Alah Kilan Bape Tidak punya ruang nampaknya Kilan Bape untuk bergerak leluasa ya Oke back heal tadi dari Dembele Termili tau Ada Lionel Messi Oke nice Lionel Messi Dribbling yang dilakukan Skill Skill yang dia tunjukkan barusan Astaga Tony Cruz Luis Suarez Arthur Eh Busqued bisa dong Jordi Alba Carfahal Arthur Ayo Busqued bisa Astaga gak bisa Trovidal Melebar ke sisi kanan ada Griezmann Dan ya dibiarkan saja oleh Griezmann Nampilan yang cukup epic juga tadi ya Kasih last benernya Melakukan save dari tendangan Luis Suarez Tapi Dia gak bawa sih pelanggaran sebelumnya Oke Blunder Busqued Nice Busqued Kilan Bape Kilan Bape ke sisi kiri Ada David Alaba Kembali David Alaba Beraksi Oke David Alaba Wiss Tackling keras dari Sergio Roberto Oh sit Pelanggaran Eh sit Come on Bukan pelanggaran Dari Rakit tadi Oke Kilan Bape tadi berusaha Langsung agresif Merebut ya Tapi masih gagal Usahanya Dan masih 1-0 Untuk Real Madrid Cristiano Ronaldo Nice Come on Ini dia Cristiano Ronaldo Memberikan umpan ke belakang Kilan Bape Tapi Aduh Bola dapat direbut Dengan mudah tadi Tony Cruz David Alaba Ada Tony Cruz kembali Wiss it David Alaba Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Upan ke sebelah kiri Ada David Alaba Di sana David Alaba Allah David Alaba Terlalu nyantai dia Allah David Alaba Malah membentur gawang Barusan David Alaba Kita tarik keluar Masuk Luka Modris Ya mungkin Aduh ini Kita kurang agresif Ya nampaknya Melawan Barcelona Kita masih belum Squad itu kah Padahal ini squad dewa loh Dari Real Madrid Gila Oke Carvahal Eh Carvahal Diem aja loh Carvahal Nice busquad Oke Ada Carvahal disana Carvahal lumpan pada Polpok bah Tahan dia dulu bola Polpok bah Lumpan pada Lionel Ah Lionel Messi Ayo Come on Carvahal nice Lionel Messi Ini dia Lionel Messi Ayo Tahan dulu bola Lionel Messi Umpan pada Kilan Bape Alah Kilan Bape Tidak ada peluang Untuk dirinya Agar bisa leluasa Itu bagus banget Si positioning Yang dilakukan oleh Pemain bertahan Dari Real Madrid Untuk menempel Kilan Bape Oke Oke David Alaba belum kembali Rapel Faran Alah bahaya banget Panbare Carlos PLS Coba dikejar oleh Rapel Faran Biarkan saja bola lewat Dan goal kick Untuk Real Madrid Di Akasias Buang saja bola jauh Ada Kilan Bape Oke Ayo 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 1-0 doang ini Hanya 1 peluang doang Pilih Lionel Messi Pada Busqued Busqued True Ball Pada Kilan Bape Kilan Bape Ada Luka Modric Luka Modric Ada Cristiano Ronaldo Ah Offside dari Cristiano Ronaldo Barusan Tipis itu Iya Tipis banget Satu kakinya doang Yang ada di depan Oke Ini udah kelar sih Kita hanya menang 1-0 doang Dan ya Kemenangan Untuk Real Madrid Atas Barcelona Di El Clasico Jilid pertama Bagi Roberto Carlos 1-0 doang Cukup Kurang memuaskan lah ya Apalagi kalau Squad kita sudah Sedewa itu loh Hanya menang 1-0 doang Cukup parah ya Tapi ya sudah lah Kita coba untuk Ternaik saja Oke Kita masih stay Di puncak kelas men Dan Lionel Messi Tadi juga Kurang bagus Penampilannya Oke Mungkin cukup Sampai disini dulu Episode kedua Dari seri Transfer Masli Ke Real Madrid Cukup panjang mungkin Tapi ya sudah Thanks for watching Jangan lupa subscribe channel ini And Bye bye I don't know where you are But I will find you I will find you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!